Intro Hai mom, hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kali ini mami mau share video budget review untuk bulan Februari 2022 ya Jadi gak kerasa banget, kita udah ada di penghujung bulan Februari nih Dan besok tuh udah bulan Maret ya mam Nah kemarin di minggu pertama dan kedua Februari itu Mami juga udah buat budget trackernya ya yang ini Sekarang di minggu terakhir mami mau buat budget reviewnya dulu nih Oh iya mom semua gimana nih kabarnya, semoga sehat selalu ya Buat yang lagi sakit juga, semoga cepat sembuh dan cepat pulih Supaya bisa beraktifitas seperti biasanya lagi Buat yang udah klik video ini juga, mami mau ucapin banyak terima kasih Buat supportnya dan buat yang belum subscribe Please banget like, komen, dan subscribe-nya ya Dan juga share ke seluruh social media yang kalian punya Biar mami makin semangat buat bikin video berikutnya Oh iya mom semua gimana nih lagi pada ngapain pas lagi nonton video mami Apa ada yang lagi makan siang atau lagi beberes rumah Tetap semangat ya mom beraktifitasnya Semoga lelah kita ini bisa menjadi ladang pahala ya Dan juga bisa menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita juga Karena mereka melihat contoh dari rumah ya mom dari kedua orang tuanya Nah ini pertama-tama untuk budget review yang di bulan Februari Mami buat tabelnya dulu Tabelnya sama seperti bulan lalu Ada 4 kolom Ada kolom expense Terus ada kolom budget Kolom aktual Sama kolom balance atau saldo nya gitu ya Sisa uangnya ada berapa Nah ini sengaja udah mami tulis dulu pake pensil Biar gak salah-salah gitu Dan biar bisa lebih cepet lagi Pas buat videonya ya mom Nah ini mami tulis dulu expense Atau biaya-biaya yang dikeluarkan Pengeluaran-pengeluaran nya itu apa-apa aja Terus budgetnya Terus ini aktualnya Jadi yang kepakenya itu realisasinya berapa ya Sama balance atau saldo atau sisa uang yang masih ada ya Nah ini yang pertama Mami tulis SPP anak SPP anak itu budgetnya 200 ribu rupiah ya mom Dan aktualnya juga sama 200 ribu rupiah Jadi balance nya 0 Kemudian les anak Budgetnya sama juga 200 ribu rupiah Aktualnya juga sama 200 ribu rupiah Dan balance nya 0 juga ya Kemudian ada IPL Atau Iuran Pemeliharaan Lingkungan gitu Itu 150 ribu budgetnya dan Aktualnya juga 150 ribu Dan sisanya 0 ya Untuk listrik Ini budgetnya 200 ribu Kepakenya juga 200 ribu Dan sisanya 0 Untuk PDAM atau air pump Itu budgetnya 150 ribu Terus kepakenya 131 ribu Dan sisanya masih ada 19 ribu Kemudian ada lagi pulsa Pulsa itu budgetnya 50 ribu Dan kepakenya 50 ribu juga ya Jadi sisanya 0 Oh iya Mami sampai lupa Tadi harusnya kita sambil cek ya Di dompet pintarnya ini Nah ini udah pada kosong ya IPL cukup kosong Nah ini yang PDAM Tadi masih ada sisanya 19 ribu Betul ya Mami Tadi juga Mami hitung kan sisanya 19 ribu ya Ini uangnya dipisahin dulu Terus yang pulsa juga kosong Nah ini untuk galon dan gas Ini ada rinciannya Sisanya 5 ribu Ini rinciannya Untuk yang minggu pertama dan kedua Udah Mami buat di budget tracker ya Kalau teman-teman belum nonton Boleh nanti di scroll ke bawah ya Videonya ada di bawah Nah untuk galon dan gas Budget bulanannya itu 150 ribu Dan ini kepake Sebesar 145 ribu ya Mami Ini totalan dari semuanya Jadi sisanya 5 ribu Sesuai ya uangnya tadi 5 ribu juga Terus ini untuk bensin Habis Ini dia rincian-rinciannya Ada 15 ribu Terus 15 ribu lagi 20 ribu 20 ribu 20 ribu Sama 10 ribu Jadi sesuai 100 ribu ya Mami Dan sisanya 0 Terus untuk belanja mingguan Di minggu pertama dan kedua Nggak ada Abis Ini belanja mingguan Di minggu ketiga dan keempat Masih ada sisanya 1, 2, 3, 4 Ada 40 ribu ya Jadi ini belanja mingguannya Budget awalnya itu 500 ribu Dan terpakainya 460 ribu Jadi masih ada sisa 40 ribu Buat yang belum nonton juga Video belanja mingguan Mami di pasar Boleh juga ya Nanti di scroll ke bawah Ada yang di minggu pertama dan kedua Sama di minggu ketiga dan keempat itu juga ada Terus untuk belanja bulanan Ini masih ada sisanya 2 ribu rupiah Lumayan ya Masih ada sisanya 2 ribu juga Jadi budget belanja bulanannya Juga sama 500 ribu Dan terpakainya 498 ribu Jadi masih ada sisa 2 ribu Tadi ya Nah untuk biaya tak terduga Ini juga masih ada sisanya 3 ribu Nah ini catatannya ada di dalam Dia nyelip Nah udah sesuai Jadi ini Mami catat dulu ya Jadi dana tak terduganya ini Terpakainya sebesar 97 ribu Nah budget awalnya itu 100 ribu Untuk biaya tak terduga ya Terpakainya 97 ribu Dan sisanya 3 ribu rupiah Sesuai uangnya tadi ya Ma Dan Sisa Untuk budget Di bulan Februari ini Berapa ya Kira-kira Nggak terlalu banyak Tapi lumayan Masih ada sisanya ya Seenggaknya nggak minus Ini 19 Tambah 5.024 64 66 69 ribu Sisanya Ini dia Sisa di bulan Februari Sebesar 69 ribu Ya Ma Sisanya nggak sebanyak Bulan-bulan sebelumnya Memang ya Tapi nggak apa-apa Karena Masih ada sisa ya Masih ada uang sisa Dan nggak ada yang over budget juga Meskipun Sisanya sedikit Nah ini Kita hitung dulu Uangnya sesuai atau nggak ya 69 ribu Ini uangnya pisah-pisahin dulu Yang 2 ribu sama 2 ribu 5 ribu sama 5 ribu Terus 10 ribunya Juga sama 10 ribu Ini dirapikan dulu Biar enak Ngitungnya Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 61 2 3 4 68 ribu Sama ini 1 ribu ya Jadi 69 ribu Sesuai ya Uangnya Nah uang 69 ribu ini Bakal Mami masukin ke dalam Wadah ini ya Ma Sisa uang bulanan Nanti pas kalau udah Terima gaji Mami masukin ke Sinking funds ya Buat nambah-nambahin Di Sinking fundsnya Nah ini udah selesai Nah ini udah selesai Untuk budget review Di bulan Februari ini Ini juga udah Mami masukin Sisa uangnya Ke dalam Wadah tadi Sisa uang bulanan Terus sekarang Mami mau nulis quotes Dulu ya Ma'am Tumben-tumbenan nih Mami nulis quotes Jadi quotes Untuk Akhir bulan Februari ini Yaitu Bukanlah Kebahagiaan Yang membuat kita Bersyukur Tetapi Bersyukurlah Yang membuat kita Bahagia Jadi kita harus Tetap selalu bersyukur Ya Ma'am Apapun keadaannya Meskipun sulit Meskipun kita Belum tahu Kedepannya seperti apa Kita harus tetap Bersyukur Karena dengan bersyukur Berarti kita percaya Bahwa Tuhan Menyiapkan yang terbaik Buat setiap kita Oke Video sampai disini dulu ya Ma'am Mohon maaf Apabila Mami ada Salah-salah kata Atau sikap Mami yang Kurang berkenan Mohon dimaafkan ya Sekali lagi juga Mami mau ingetin Tetap jago kesehatan Karena Virus COVID-19 nya Masih meningkat ya Ma'am Jadi Kalau gak perlu-perlu banget Gak usah kemana-mana Kita di rumah aja Biar tetap sehat Dan bisa family time Bareng keluarga Oh iya Sekali lagi juga Mami mau ingetin Kalau setiap Keperluan keluarga itu Berbeda-beda Jadi gak bisa Disamaratakan ya Dan kita Tahu Mana yang terbaik Buat setiap Keluarga kita Yang ada di rumah Oke Sampai sini dulu Videonya ya Makasih buat kalian Yang udah ikutin Videonya sampai akhir Jangan lupa like Comment dan subscribe Karena itu bentuk Support kalian buat Mami Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax